Terus tiba-tiba, Ronaldo gimana ceritanya? Di momento de felicidad, que Martunis teve novamente oportunidade. Fasilitasnya apa sih jadi anaknya Ronaldo? Dikasih santunan? Ya ditolak sama mereka. Belajar bola, ikut elan club di sana. Kok nggak dilanjutin? Dengan ibu, adik, dan kakak semuanya. Saya sempat bunuh diri. Ya Allah, Martunis. Satu pakai baju putih, pakai sorban, janggot segini, Bang. Bersih? Bersih, Bang. Satu pakai baju hitam. Udah tua juga? Udah tua. Dua-duanya datang? Datang. Sorry, ini kan kamu udah ditemukan sama dua orang itu. Ya udah, Bang. Sedang kasih makan. Mereka itu pergi. Yang dua itu pergi mereka. Ya Allah cuma kasih makan doang. Enggak, bukan. Misalnya pergi untuk... Cari sesuatu yang lain. Tapi kamu ditinggalkan di antara mayat-mayat juga? Sendirian? Enggak, bukan di tempat mayat, Bang. Udah di... Udah dipisahin. Oke. Kan di tempat saya itu... Udah di penampungan? Enggak, misalnya kalau misalnya kita bilang di tempat saya itu, Bang, ini agak ada gali-gali kecil. Oke, oke. Jadi mereka udah nyeberangin saya ke gali itu. Kemudian saya duduk di situ, Bang. Sendirian? Ya, sendirian. Jadi mereka katanya mau cari mayat dulu. Yang dua orang itu, kamu ditinggalkan lagi sendiri di situ. Sekitar kamu masih mayat. Mayat ada sih, Bang. Tapi enggak... Enggak seperti adat yang sebelumnya. Iya, betul. Tapi yang hidup cuma kamu. Yang hidup cuma saya, Bang. Tiba-tiba muncul dua keke-keke. Iya, betul. Putih-putih. Baju putih. Dan hitam-hitam. Iya, Pak. Pakai sorban hitam. Hampiri kamu? Terus? Terus beliau beri salam. Assalamualaikum. Saya bilang, Waalaikumsalam. Tanya nama. Tanya nama sekolah. Tanya nama ayah. Yang tempat tinggal. Tanya nama orang tua semuanya. Sekolah. Saya jawab dengan benar. Kemudian beliau berkesan. Nak, jangan lupa sholat. Kemudian pamit. Pamit, dia giniin kepala saya tiga kali. Jadi, pas saya lagi makan, lagi minum. Saya lihat belakang. Nggak ada lagi, Bang. Itu nyata? Nyata, Bang. Demi Allah nyata, Bang. Kan saya itu, apa? Saya kan di 21 hari itu, dekat makam Ceh Abdurra'uf. Ceh Abdurra'uf. Ulama terbesar. Di area situ. Di area situ, Bang. Emang di belakang situ. Oke, oke, oke. Terus selanjutnya gimana? Setelah dua kakek tiba-tiba menghilang, dua orang yang menolong kamu kembali lagi, kan? Kembali. Kembali lagi. Kamu ceritakan tadi ada kakek-kakek? Banyak sekali kejadian-kejadian di luar akal sehat terjadi ke kamu. Iya, betul, Bang. Akhirnya? Ya, akhirnya pas kakek itu pergi, dua orang asing itu kembali. Mereka, pas kebetulan ada dua orang warga asing, Skenius, dan juga ada penerjemah. Bertiga mereka lagi syuting. Iya, iya. Keliputan. Ya, liputan. Terus, mereka kasih saya ke orang bule itu. Disitulah saya merasa semua badan saya, luka saya itu merasa sakit, Bang. Baru terasa sakit? Baru terasa setelah kakek itu pergi. Baru terasa sakit. 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 Kok itu kamu ada merasa gini gak sih, ada harapan gini, aduh mudah-mudahan ada ajaiban, pernah gak, kalau sekarang mungkin karena sudah terlalu lama ya, di tahun kedua, ketiga, suka pernah ada keinginan, mudah-mudahan ada ajaiban tiba-tiba ibu dateng, tiba-tiba kakak adik ternyata masih hidup, sepertinya bapak kamu menemukan kamu, ada gitu gak sih? Enggak bang, soalnya apa, mungkin kalau misalnya kita bilang kan bang, gak pernah ngingat lagi sok-sok wajah ibu itu, karena waktu tsunami gak ada foto satupun, itu bang, itu misalnya yang buat saya sedih bang Dan cuma dengan bapak kamu saja akhirnya kamu, iya ketemu, malah saya kalau misalnya ibu datang dalam mimpi itu mungkin wajahnya udah gak, 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 gak kenal lagi bang, kan waktu itu saya masih kecil bang Dan selain masih kecil, kamu begitu ada hantaman kejadian besar sekali ya, memori kamu juga pasti, acak-acakan pasti Pasti, agak ini bang, agak drama bang Oh, oke, terus tiba-tiba Ronaldo gimana ceritanya? Setelah itu kan kamu udah hidup bareng bapak kamu, yang di mobil pickup itu yang tadi kamu cerita, semua hilang Semua hilang bang Kecuali kamu dan bapak kamu? Enggak bapak, saya ke waktu itu nyusul bang Misalnya enggak, enggak naik mobil pickup Enggak ikut? Enggak ikut Berarti di mobil pickup cuma kamu yang selamat? Saya enggak ada nenek juga, nenek sama kakek yang belakang rumah Wow Beliau udah... Waktu itu umur 90 tahun bang Ya itu ya, ketika Allah menyebutkan bahwa ini selamat, selamat Anak kecil selamat, kakek nenek selamat Secara logika kan kakek nenek pasti gak selamat Anak kecil juga tenaganya kecil Kamu merasa dipilih oleh Allah untuk diselamatkan gak sih? Iya, dipilih bang Mungkin Allah lebih sayang Untuk kita Itu bang Mungkin dulunya apa kita banyak dosa Meskipun masih kecil Mungkin itu juga Berkat dari pahala yang Dilakukan oleh orang tua dan leluhur kamu juga Akhirnya kamu terselamatkan Amin bang, insyaallah Akhirnya gimana ceritanya Ronaldo Kalau misalnya Ronaldo Waktu itu saya tinggal di rumah nenek Setelah tsunami Setelah tsunami, akhirnya kamu bersama ayah Tinggal di rumah nenek Jadi Mereka itu kurang Kurang percaya bang Dengan jersey Portugal itu Maksudnya gak percaya itu gimana? Ya gini, mereka minta jersey itu Untuk dikirimkan kesana Mereka mau lihat nyata Mereka itu siapa? Dari pihak Portugal Oh setelah kamu Setelah disiarkan Viral Isilah jaman sekarang nih Viral Pihak mereka ingin Lihat? Ingin lihat langsung Oh sudah ada yang konfirmasi Iya, jersey itu Makanya duluan jersey itu ke Portugal Tidak 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 Biasa aja kehidupan normal Tidak normal juga bang Saya ngerasain ini bang Ngerasain Kan di laut itu 21 hari bang Saya hampir Ngerasain agak lumpuh bang Pas saya jalan jatuh Saya jalan jatuh Ini kaki udah lemah Tadi kan sempat itu Seperti Arwah 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 dari Mayat-mayat itu datang bang Pernah datang juga Iya, itu belum cerita tadi Di mana pas lagi Pas lagi tidur di rumah nenek bang Hah? Udah selamat? Udah selamat Ya, saya kan udah sadar Udah Udah normal Udah normal kembali Udah sama ayah Sama nenek Semuanya ya Jadi Mereka datang Ngapain? Iya Pas saya tidur bang Katanya Yaudah yuk Kawanin kami Disana Gak punya solidaritas Gitu Gitu istilahnya yang bercanda-bercanda Saya takut bang Dimimpi? Iya dimimpi bang Malah Malah saya lihat juga arwahnya Sepertinya Nyata Pas bangun Karena kamu kayaknya Muka-muka Muka-muka mayat-mayat itu Kamu inget kali ya? Gak inget bang Ya kan disitu Depan mata kamu semua Tapi mereka datang arwah itu Iya Ngapain? Ngajakin? Ngajakin? Ngajakin temenin Saya takut itu bang lari Lari ke nenek Iya Iya Trauma lah Trauma Sekarang kamu lihat air laut Takut gak? Enggak Kalau misalnya lihat air laut yang paling dalam takut bang Sampai sekarang Sampai sekarang takut Kalau misalnya yang apa Yang deket-dekat itu Enggak Kalau misalnya yang paling dalam yang warna biru atau hijau itu Takut? Takut bang Naik perahu besar gitu kamu Gak mau berani lihat Gak berani Gak berani Iya Iya Kan saya bang Apa? Udah berapa lama di Apa? Dilepas ke janu tsunami kan Dari paginya sampai ini Sampai subuh Apalagi Yang mempengaruhi secara kejiwaan apalagi? Ya gak ada cuman itu bang Itu aja Ya kalau misalnya gempa enggak Tapi kalau lihat laut dalam Laut dalam itu Takut? Takut Misalnya agak hati Ngerasa sedih gitu bang Oke kembali lagi kamu dikirim ke Portugal Sendirian? Ke Portugal? Enggak Bareng ayah Ada penerjemah juga Iya Terus disana baru ketemu Ronaldo Disana baru ketemu Ronaldo Oke dan akhirnya jadi Martunis Ronaldo Iya bang Kemarin kita video call benanya gini Maaf ya Fasilitasnya apa sih jadi anaknya Ronaldo Saat itu Saat itu Saat itu di Dikasih santunan Dulu pas waktu kecil ada bang Mereka biayain semua Sekolah Dari SD Sampai kuliah Wow Kamu sekarang udah selesai kuliah? Enggak kuliah saya bang Enggak suka kuliah SMA selesai tapi? SMA alhamdulillah Tapi kamu bukannya pernah ditawarin Eee Belajar bola disana juga kan? Waktu kecil bang Umur berapa saat itu? Ya umur 8 tahun Ya Tapi kamu tolak Saya tolak Karena Enggak di Enggak diizimin sama ayah Dan juga kasihan juga ke ayah Iya Anak tinggal satu-satunya Terus pergi kesana Andai diundangnya bareng ayah baru kamu mau Ya Karena kan waktu itu Ayah juga minta ikut Tapi kata mereka Enggak 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 dibolehin Cuman dibolehin Cuman saya bang Tolak? Ya ditolak Sama mereka Kata ayah Oke boleh Kalau misalnya dia sendiri Asal Kalau misalnya udah SMP nanti Kelas 2 SMP Tapi mereka Enggak bisa bersekaran? Iya Nyesel? Kalau misalnya dibilang nyesel bang Ya nyesel sih Karena mereka harus itu kan Harus Harus Dari kecil Iya Dari kecil Akhirnya gak jadi pergi Maksudnya udah pergi Udah dipulangkan Alhamdulillah Penghidupannya dijamin Iya dijamin Iya Pernah ditawarin lagi kesana? Kalau gak jadi klub pernah main bawah kesana juga? Iya kemarin Kemarin pas saya nganggur setahun Tamat SMA Baru kesana bang Iya betul-betul Setelah ketemur nalui di Bali Iya iya Itu baru kesana Eh sebentar Kalau gak sahab Ronaldo tuh Ngasih kamu Mengambulkan 3 permintaan itu ya? Iya bang Saat waktu kecil? Waktu kemarin di Sporting Saya minta Pertama minta iPhone Langsung dikasih Kedua ke Madrid Langsung dikasih Ketiga 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 saya agak lupa Pokoknya ada yang saya minta Dikasih semua Dikasih Yang penting Yang penting Harus dengarin apa kata dia bang Harus kerja keras Latihan Jangan keluar malam Jangan menempat diskotik Kata dia Jangan minum alkohol Beneran? Beneran Enggak ngomong langsung atau lewat Ngomong langsung bang Ketemu Ya ketemu langsung ngomong kayak gitu Pas di Di Portugal Pas Portugal Pas kamu tadi bilang abis SMA itu Iya Abis SMA Pas umur 18 tahun 18 tahun diundang disana lagi Uundang disana Kan jadi latihan bola disana juga kamu kan ya? Iya latihan bola disana Akademi Akademi gitu kan Ketemu Adinya minta tiga permintaan boleh gitu Ohhoho Ayo tiga permintaan Gitu Kayak Aladin ya Aladin Tiga permintaan dikabukkan Asal jangan minum minuman keras Jangan diskotikan juga Bekerja keras Rajin dan lain-lain Kan malah apapun yang saya minta waktu itu Langsung dikasih sama dia Kalau misalnya tinggal di Portugal Malah dia tanyain Kamu disini tinggal dimana? Di asrama Atau di tempat-tempat lain Kalau misalnya gak betah di asrama Mau apartemen Silahkan bilang Wow Mau tinggal di hotel Oke boleh Tadi ya Eh ngomongnya kamu langsung Kamu bisa bahasa Portugal? Langsung bang Bahasa Inggris bang Bisa kamu? Bisa Kan ini walaupun gak 100% Iya Tapi 60% Umumnya bisa Iya Eh Ronaldo tuh orangnya gimana sih? Pernaldu orangnya baik bang Seganteng itu gak? Kan gue belum pernah ketemu tuh Kan yang tuh jadi trendsetter banget gitu Pemain bola ganteng tuh Dia udah ketemu bang Sapa lu kurang ketemu? Udah ketemu Sialan lu Beda mukanya tanya Beda Beda? Beda dengan di TV sama asli Bedanya? Aslinya lebih ganteng Lebih ganteng asli Kayak boleh Biasanya lebih ganteng di TV kan? Iya Kayak gue Kalau gue tuh gantengan di TV Aslinya lebih ganteng Dibanding poster-poster dan TV dan majalah itu? Iya betul Aslinya Aslinya emang mirip kayak bule dia Putih Tinggi Tinggi Ininya gede Ini gede Kayak jalan aja kayak robot Tapi gak terlalu tinggi ya? Gagak Tinggi ya? Tinggi Oh mau pamer Pamer ya Sini 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 Mustafa ini teman ya? Temannya Lu ikut kesana? Ditali Baru kemarin Dibatan ini Ini sama Irfan kan lebih Lebih tinggi lagi Terlihat Oh tinggi Aslinya ganteng banget Ganteng Eh tapi bener Sebaik apa sih? Kalau misalnya Baik Ya baik banget Ya kayak tadi ditawarin Ayo kamu mau tinggal di apartemen gitu-gitu Ya malah saya pernah Kalau misalnya kamu nanti balik kesini Kan dia juga tawarin ini nih Tawarin waktu pertama saya ketemu di Lisbon itu Pas dia kembali ke Lisbon Jadi Dua bulan saya baru di Portugal bang Hmm Jadi dia kembali Dia tanyain Bisa nyetir gak? Saya Saya bilang belum Kamu ditawarin kerja bareng dia ya? Biar deket kali itu Ya kalau bisa Kalau mau dikasih mobil Ya emang Emang dikasih mobil bang Waktu itu Tapi kata dia Oh kalau misalnya gak Belum bisa nyetir Kata dia nanti kalau misalnya balik lagi kesini Ke Portugal Nanti belajar nyetir Harus belajar bahasa Portugis Kata dia Oh Berarti dia tuh beneran Kan berapa tahun ya 2004 Sampai sekarang 2022 Berarti 18 tahun Iya 18 tahun Iya bang Terus Selama 18 tahun itu terus-terusan gak Sama kamu komunikasi? Ya kalau misalnya komunikasi Wakti Kalau misalnya sekarang kan Melalui timnya dia Oke Ini dapet uang-uang saku gak sih kamu dari? Enggak lah bang Kan saya gak minta Enggak macam-macam sama dia lah Kalau ketemu dikasih? Kalau ketemu Kalau misalnya tinggal di Portugal Udah kayak Sultan kita bang Ya betul bang Eh lu kenapa gak pindah kesana aja sih? Ya soalnya kan gini Kalau misalnya di Portugal itu Macam saya main bola Kalau misalnya gaji di atas 10 juta rupiah Uang kita Bakal kena pajak bang Apalagi Pak Ejak di Portugal itu kan Lumayan tinggi Makanya Oke Eh kamu kan kesana tuh Abis SMA itu tuh kesana Belajar bola Ikutan klub disana Kok gak dilanjutin? Gak dilanjutin Ceritanya gini bang Ceritanya Hah? Ceritanya gini Gue nanya, gue nanya aja gue nanya Ceritanya kan Sebelum saya pulang kesini Mereka udah siapin tiket Malah mereka nawarin dari pihak Manajime Ronaldo Dari pihaknya Ronaldo Dari pihaknya Ronaldo Nawarin Kamu Martunis Ada tiga pilihan Kamu mau Di Dubai Besok angkat tiga ya? Hehehehe Satu Di Dubai Kuliah sambil main bola Di Portugal Main bola sambil kerja Mungkin kerja di bagiannya dia Ya Yang ketiga itu di California Di California Di California Sambil main bola juga Terus kamu pilih yang mana? Itu misalnya lebih milih ke Portugal Terus? Jadi kebetulan tiket Ya Pas sebelum saya pulang Kan Kalau misalnya setiap pemain bola itu Kalau misalnya udah akhir musim Liburan Jadi pulang Jadi liburan selama dua bulan Disini Katanya Mereka udah siapin semua tiket itu bang Tiket Plus kontrak baru Selama satu tahun setengah Hmm Saya tanda tanganin semua Hmm Kemudian Hmm Mereka udah Siapin juga tiket untuk kembali ke Portugal Jadi tiba-tiba Visa kemarin Hmm Visa udah saya pergi ke Jakarta Saya perbaiki visa semuanya Saya harus visa Tiba-tiba Ininya diganti Presiden tim Ya Itulah bang Akhirnya gak di Akhirnya Malah saya dan Teman-teman saya Hancur semua Wah ini diputus kontrak Gara-gara apa gitu Kan kalau misalnya di Eropa itu Sepak bola seperti bisnis bang Susah Wow Terus sekarang gak ada tawaran apa lagi? Sekarang gak ada Karena udah beda presiden bang Jadi banyak Hmm Yang Yang ngurusin saya dari tim sporting itu Yang temenin saya ketika di Spanyol itu Mereka banyak Banyak dipicat bang Misalnya udah diputusin kontrak Banyak Akhirnya udah susah Tapi kalau misalnya untuk hubungan sama sporting itu tetap ada Oke oke Eh kamu di Indonesia kenapa gak Eh Main bola juga kan? Main bola kemarin bang Kan saya ada ikut laga amal Waktu Pak Edi masih ketua BSI Jadi Kena lutut saya Cedera Cedera Jadi waktu itu Pak Edi Eh Suruh saya untuk main di BSTNI Hmm Saya latihan latihan selama 3 bulan Jadi Untuk tambah parah tambah parah Ya udah Akhirnya pulang Istirahat total Itu kapan? Pas 2017 Oke 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 Akhirnya sekarang kegiatan kamu apa? Sekarang kegiatan YouTube YouTube Eh YouTube nya apa channelnya? Martunis Ronaldo Martunis Ronaldo Isinya tentang apa? Ya tentang vlog-vlog pribadi aja bang Eh pas kamu kawin Ronaldo ngucapin gak? Kamu ngasih tau gak? Ngasih tau ya sama tim dia Malah dari pihak orang media Portugal Pernah wawancarai Tanyain Gimana Saya bilang Waktu itu kan Covid Lagi kondisinya Corona Oh iya 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 Lagi rumah lagi kawin Oh ya udah bagus lah Bagus lah Jadi ada kegiatan Eh punya nomor pribadi Ronaldo gak sih? Nomor pribadi Dulu pas waktu kecil ada bang dikasih Handphone Handphone juga dikasih sama dia Terus ada beberapa nomor pemain bola Portugal Seperti Figo, De Costa, Deco Jadi HP nya hilang Dicuri Yang nyuri HP berarti lu nyuri nomor telepon Ronaldo Itu yang lebih mahal daripada HP nya Dan pemain-pemain lainnya Kan itu Ronaldo dulu gak seperti sekarang Iya 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 Tapi berubah banget ya Ya itulah orang hebat itu karena Apa yang dia lakukan sepanjang hidupnya Betul Kehebatan Ronaldo sekarang karena Kebaikan yang dia tebarkan salah satu Gini kalau misalnya waktu itu bang gini Pertama Ronaldo Ronaldo pernah datang ke AC 2005 Jadi setelah saya pulang dari Portugal itu Lisbon Sama ayah Jadi tiba-tiba seminggu saya disini Ayahnya Ronaldo meninggal Karena pecandu alkohol 2005 Jadi makanya dia Dulu ada tawaran dari Esrajos kontra iklan Sebelum Piala Dunia Jerman Jadi dia Berkunjung ke AC Ketemu ke kamu? Ya ketemu Makanya ayahnya Ronaldo pernah berpesan dia Nah jika kamu membantu orang lain Tuhan akan membalasnya dua kali lipat Itu sebelum Dia Sebelum ayahnya meninggal Dan ternyata berlipat Ternyata berlipat-lipat Kan dia juga ada kasih sumbangan untuk AC Iya 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 Ronaldo tuh Anak angkatnya Ada berapa? Kalau misalnya anak angkatnya Setau kamu? Gak ada Kalau anak di asu banyak Anak yang dia asu itu banyak Oh anak asu banyak Tapi kamu anak angkat istilahnya? Iya Kalau misalnya dia bantu anak-anak itu banyak bang Tapi tidak seperti yang Seperti saya bang Saya dari kecil Sekarang malah Kalau misalnya ketemu sama Ronaldo Kalau misalnya Pergi ke Italia Atau ke apa ke Inggris Tinggal ketemu aja Tinggal telepon dari ini Tinggal ketemu Gini bang Ketemu sama dia itu Tidak semudah kita ketemu Sama pemain lain Gini Saya pernah ngalami itu Ketika saya di Madrid Setelah saya nonton bola Pertandingan Real Madrid Kan Ronaldo Dari asistennya Telepon saya Telepon dari pihak orang Sporting Tolong bawa Martunis Untuk ketemu sama Ronaldo Ronaldo Pengen ketemu sama Martunis Setelah laga Jadi penamping saya itu ada dua orang Kata bodyguardnya Kamu tidak boleh ikut Kamu tidak boleh ikut Dia ikut cuma Martunis Mau bilang apa kita bang Itu susah Ketemu sama Ronaldo Wow Jadi cuma kamu doang Wow Sampai tangan saya Bekas Dan Mustafa 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 kemarin Ya karena dia ini Kamu kenapa gak ajak aku Hehehe Kan telat keno gitu Kan telat keno Gitu Terus lu ngapain ngintil-ngintil Ortonis Ya gue lebih gak ngapain naik Pegang dong tangan kamu Bekas Ronaldo Aduh Ya tapi ya gue tuh kan terlalu suka bolanya Tapi khusus untuk Ronaldo tuh gila Style-nya tuh ya bang gak Style-nya Dia selalu gaya Iya gaya Selalu? Iya Malah jam yang dia pakai itu Berapa miliar Yang kita lihat di Turin Kamu di Pernah dikasih barangnya dia gak? Enggak bang Tapi untungnya Kamu tuh gak ini ya Enggak 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 ganggu hidup dia gitu maksudnya Iya Kan Anda ya ada orang lain gitu Pasti dia Apalah Apalah kamu enggak ya? Kalau misalnya Saya seperti kemarin minta iPhone itu bang Karena HP kebetulan rusak Pas di akademi kan Makanya saya minta Kata Ronaldo oke Jadi Kecil bagi dia Langsung Pas besoknya Langsung dia beliin Sama kayak Kayak iPhone-nya dia pakai Yang sejauh beli Ih kalau gue jadi lu ya gue Minta beliin apartemen Sawah luas Ya mobil mewah Sekeluarga naik haji Beli pulau Beli pulau Tapi gak kepikiran gitu ya? Enggak bang Kenapa? Ya kalau misalnya Ya Emang Enggak Enggak ada bang Soalnya saya Mintanya yang perlu aja Kan kemarin Dulu Ayah saya pernah sakit Sakit mata Ya ayah sehat kan? Sekarang alhamdulillah sehat Dulu pas Saya di Portugal Beliau sakit mata Minya udah keluar Jadi Berobak-berobak kemana Enggak sembuh-sembuh Jadi saya sempat Kabarin ke Ronaldo Ayah saya sakit Saya perlu bantuan Tadi ya Sakit apa Mereka minta foto Semuanya dari rumah Dari Aceh Mereka Kirimin ke Timnya Ronaldo Kata orang Ronaldo Oke Kami bisa bantu Suruh urusin semua Paspor Visa Suruh berangkat ke Jerman Itu kata Ronaldo Karena tau ayah kamu sakit? Terus dia lakukan gak? Iya Kan dia kalau misalnya ketemu Kalau misalnya lama ketemu sama dia Sama Ronaldo Dia langsung tanya Gimana kabar ayah? Sehat? Dia juga tanya ayah Soalnya kan ayah pernah ketemu juga Sama dia Diobatin ke Jerman? Iya Tapi karena ayah waktu itu gak mau Karena udah Mendingan sembuh bang Alhamdulillah Gak jadi? Gak jadi Iya tapi seneng banget ya jadi dia ya Tapi nikmatin itu bersyukur Kamu tuh alhamdulillah Sayang sama kamu Iya Dan Ya Banyak yang menyelamatkan kamu Termasuk Ronaldo Iya Dan sekarang walaupun hidup kamu Tidak berlebih Tapi kamu tidak menggantungkan hidup kamu Dan ngerepotin Gak ngerepotin Ronaldo Iya itu Itu yang harus kita acungin jempol Guys banyak banget ceritanya ini Mungkin tadi ceritanya tadi Kamu udah banyak sekali orang yang tanya Detail-detail gitu Tapi aku belum pernah denger secara langsung Detail secara gitunya Boleh gak sih kenalin istri kamu? Boleh dong Sini-sini Jarang-jarang kan? Cantiknya Sini-sini Mengek Sini Kakak Namanya siapa? Sriwah Yuni Sriwah Yuni Aceh Iya Iya Terlihat sekali Siapa namanya? Sebenarnya? Panggilannya Malu dia Sylvia Tadi Dengar ceritanya Mertunis luar biasa ya Kakak sendiri Korban tsunami juga? Tidak Usianya belum masuk saat itu ya? Belum Masih kecil Pernah denger cerita tadi yang diceritakan Tidak Tidak pernah dengar Iya Jadi baru dengar detail tadi? Bukan Udah lah masih Tidak 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 Ini dia malu nih Iya Sini Coba aku gendong Oh Iya Iya Eh Kamu mau sama Mertunis gara-gara di anak angkat Rona Nado? Enggak Waktu itu Saya tuh gak tenang sama Rona Nado Karena kan Gak suka bola Sama Aku juga Tidaknya aku gak pake jiru banget Jadi kamu gak tau menang? Enggak Terus Kena sama Mertunis gimana? Kena Facebook Oh Anak Facebook Waktu itu kan masih main yang Facebook Terus Iya waktu itu Sagi DM-an DM-an Tanpa tau Inilah Sang Mertunis Gak tau Tahunya kapan? Malam pertama Malam pertama Maksudnya gini Oh Ternal kamu Mertunis Hahaha 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 Jadi tahunya Kau Mertunis Sang Mertunis Anak Angkat Rona Nado Kapan? Ada yang ngasih tau? Baru beberapa bulan pacaran Oh Beberapa bulan pacaran Baru tau Iya Terus Makin cinta Enggak Enggak Hahaha Jadi Bukan karena Mertunis Anak Angkat Rona Nado Kamu mau menikah dengannya Gitu ya Iya Idi Mertunis juga gak nyangka Hahaha Menikah kapan? 2019 2019 2019 20 20 Pas Corona kemarin Pas Corona kemarin 20 Iya 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 Apa yang kamu suka dari Mertunis? Apanya sih? Brewoknya Brewoknya Kata Brewoknya Karena dulu kamu gak Brewok loh Pas kecil iya bang Pas ketemu mamaku Oh tipis-tipis Tipis-tipis Ya kan Dulu emang Sebelum berangkat ke Portugal itu emang Enggak ada bang Tapi pas di Portugal emang udah tumbuh Ya iya 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 Mungkin karena faktor cuaca Iya betul mbak Karena disain dingin Iya Terus kamu Bikin suka sama istri kamu Karena apanya? Karena cantiknya Kalau Hahaha Iya 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 Dan jelas Suami kamu itu orang hebat Orang terpilih oleh Allah Untuk melihat kegadian besar Saat itu ya Gendong lagi aku Gendong lagi aku Iya 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 Aduh 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 Bapak kamu tuh hebat jadi ini tuh kamu tuh jadi cucunya ronaldo ya udah tau belum ronaldo kamu udah punya anak udah 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 disorotin juga sama media portugal oke eh mau ke kamu loh coba-coba gendong ya nih dia nih coba mau lihat kamu bisa gendong anak nggak bisa Bang tiap hari iya bener ya bener ya bapaknya guys malah ronaldo aja bisa terima kasih ya terima kasih maaf mengganggu istirahatnya itu udah jam 12 guys jadi ini betul lagi dia harus istirahat karena besok harus ke Aceh berarti pernya kok harus pergi ke Aceh ya ketemu kamu ya pernah janji gitu aku ya nggak tahu pas aku ke Aceh kamu nggak ada juga belum belum komunikasi sih kapan udah lama udah lama udah lama udah lama ya gue ke Aceh ke apa sih kan oh sebelum kamu sebelum kita kenal sebelum kita kenal ya udah deh ya udah ya thank you ya follow IGnya ya martinis apa martinis ronaldo martinis ronaldo subscribe juga channelnya martinis ronaldo oke oke sehat bahagia ya amin thank you guys jadi orang baik akan ditolong oleh orang baik karena Allah maha baik bye bye assalamualaikum yaaahhh